Ya pemirsa Grand Final Festival Permainan Tradisional Enggrang Batok Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini atau Paut Sekota Jambi resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Jambi yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Mukta Marhamdi. Pada Sabtu 3 Februari 2024, Grand Final Festival Permainan Tradisional Enggrang Batok resmi dibuka oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Mukta Marhamdi. Perlombaan Enggrang ini memperbutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, bertempat di Taman Wisata Edukasi Kampung Raja Alam Barajo Kota Jambi. Nampak hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Camat dan Lurah Sekota Jambi, Tenaga Pengajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sekota Jambi, Pimpinan Kampung Raja serta peserta dan orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi menyampaikan, jika pendidikan jenjang paut merupakan prinsip dasar mengajar anak-anak pendidikan sambil bermain dengan dapat menimbulkan minat belajar. Mengembangkan kognitif intelijensi anak, permainan enggrang dipilih karena menurutnya permainan enggrang memiliki banyak manfaat. Selain untuk memperkenalkan permainan tradisional, juga untuk mengurangi ketergantungan anak pada permainan online. Tadi sudah sampaikan, yang pertama bagaimana kita membangkankan kemampuan kognitif intelijensi anak, tapi bukan menekankan belajar, tapi kita menekankan segala bermain sambil belajar. Kemudian yang kedua, juga kita harus memastikan tumbuh kembang fisik anak-anak kita harus berlangsung dengan baik. Kemudian dari segi emasionalnya, kemampuan sosialnya, semuanya ini menjadi fokus perhatian kita. Kemudian kenapa? Enggrang batok, dengan engrang batok begini, ini banyak mempaat yang bisa kita ambil. Pertama, ini merupakan permainan tradisional. Jadi kita melihat carikan lokal kita, anak-anak kita yang selama ini disubuhkan dengan informasi-informasi di dunia maya sekarang, itu sangat luar biasa. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi lebih banyak kalau tidak hati-hati itu banyak negatifnya. Find it online dan setelah yang budi online, maka dengan adanya kita perkenalkan permainan tradisional kita seperti ini, ini salah satu upaya kita untuk mengatasi anak-anak kita supaya jangan terjumpa dalam pengaruh negatif teknologi yang maju ini. Kemudian di sisi lain, engrang batok ini itu juga tadi sampaikan, tadi ada kemampuan komitif, intertualnya. Festival yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi ini, diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jambi, disampaikan melalui staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Muktamar Hamdi. Bahwasannya kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam membangun mentalitas anak, agar kemudian menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Juga mencintai tradisi serta membentengi diri terhadap nilai-nilai dari yang tidak sesuai tradisi. Selain ini kegiatan ini untuk mengadakan pelopan, kita memperkankan kepada kita untuk membangun mentalitas anak-anak kita, agar kemudian menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Jadi kita terhadap tradisi, kemudian juga memiliki kemampuan, saya mau ngomong lagi, ya, 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 ya. Oke, siap! Jangan lupa, ya, 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 ya. Sehat Sehat Perlombaan tingkat paut ini diikuti oleh kurang lebih 4.000 peserta dari berbagai sekolah yang ada di kota Jambi. Permainan tradisional ini dilakukan dalam beberapa pada bulan Januari lalu. Klinaliska, JekTV, melaporkan